Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada adiknya Bella! Ada mamanya... Mama Emma! Mama Emma, gimana kabar semuanya baik ya? Alhamdulillah! Buat netizen, pasti udah gak sabar pengen tau jawaban dari mereka. Tapi sebelumnya kita lihat dulu Viti berikut. Pink Campus! Siapa di dalam lagi? Tidak pergi ke Cina? Mungkin saya ketok-ketok rumah Pak RT kalau saya gak taunya ada orang di dalam. Dua hari yang lalu mungkin PT tahu saya intai semuanya wilayah sini. Pasangan penuh sensasi Vicky Prasetyo dan Angel Lelga kembali dengan drama terbarunya. Vicky Prasetyo yang mencurigai Angel Lelga tengah berselingkuh beraksi bak pasukan khusus di tengah malam. Ditemani ibu dan adiknya, Vicky harus menahan amarahnya ketika menyaksikan ada sosok laki-laki lain bersama Angel Lelga di dalam kamar. Melihat hal ini, netizen kembali bereaksi dengan teori-teori julidnya. Hadirnya media infotainment di peristiwa itu semakin menguatkan nuansa settingan di gerebek malam ala Vicky ini. Biar aja deh netizen julid kalau saya cuma pingin nonton drama selanjutnya sambil makan kacang. Dua E, Mama E, Ade E, ini kemarin waktu itu kronologis ceritanya seperti apa, kok bisa heboh banget. Dari awal tuh gini, Kak Vicky itu awalnya adalah hubungan intens sama orang yang aku gak tahu siapa. Iya. Cewek, cowok? Gak tahu aku cewek atau cowok, gak tahu. Ya pasti orang terdekat. Orang terdekat dari Angel. Iya. Bentar, Baby sebelum cerita, Baby sama Mama mau show my gak? Bang, Bang, Bang. Show my dong, dua. Berapa? Dua show my. Pakai call, pakai call. Pakai semua. Pakai siap. Bang, Bang, Bang. Sini, sini, sini. Apa? Ntar aja ini lagi berita heboh. Sensasi sepekan ini. Oke, sambil bawa sip kita nanti ya. Iya, si Baby lagi mau ceritain. Kebetulan Baby adiknya Vicky mau kasih tahu kronologis cerita penggerbekan. Tau kan? Ya pokoknya gini deh. Pokoknya Kak Vicky intens hubungan sama orang yang gak tahu siapa. Pada saat Kak Vicky selesai dari Bandung. Beb, Kakak mau begini, begini, begini. Enggak Kak, Kak Angel gak begitu. Dan itu gak mungkin kataku. Kakak bukan orang bodoh Beb. Yang ngomong asal ngomong aja kalau gak ada kepastiannya. Jadi emang udah berapa lama Vicky Prasetyo sama Mbak Angel gak serumah? Jadi satu bulan yang lalu Kak Vicky masih pulang ke rumah itu. Oh masih? Masih. Walaupun udah proses tapi mereka masih bayi. Masih pulang ke rumah itu. Padahal itu udah proses cerai sih. Cuma Kak Vicky masih pulang ke rumah itu gitu. Terus kok kesini-kesini kok kayaknya gak pernah ada komunikasi lagi gitu kan. Apa sih kayak agak ini lah. Ada apa ya, curiga gitu. Oh gak taunya diintai dulu sih. Pas belum kejadian di gelebek itu. Kita nyintai taruh orang di dekat rumah itu. Dan bener ada cowok itu tuh udah nginep di situ. Pas pendobrakan pintu kamar tidur. Waktu itu ada sejarah ini nih. Kita kotok dulu awalnya. Oh disuruh keluar. Mereka gak mau keluar. Tapi jawab yang di dalam? Enggak, diem aja. Oh terus? Ya akhirnya ditendang lah sama Vicky kan. Iya. Kan karena pintunya tebal, ditendang-tendang. Akhirnya ditendang tengahnya kan pas yang. Tembolong tuh. Iya pas bolong. Udah, yaudah pas dia ditendang ketawan udah. Ada laki-laki di dalam kamar raya. Ada orang di situ. Kita lihat aja Vicky yang udah kita siapin. Oke kita lihat ya. Sukumbang. Mingkangkas. Eh si mana polisai? Pasang. Kata mobil bisa. Kehadirannya, kehadirannya negara hukum. Ini suaminya ini oi. Pasang aja ya. Ayo bang. Ya tapi gak pakai mobil ini bang. Ini mobil saya juga bang. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Saya jenis saya bang. Kenapa yang minyak giorrubat. Gak bisa sama lain banget. Sabar Pas adegan DVT tadi mau mobil udah pada masuk mobil, terus kalian bilang mundur itu nabrak-nabrak, itu maksudnya mereka mau ngapain? Jadi kan mereka itu ada salah satu orang deckingannya Angel sama si Alman itu datang kesitu bilang ngaku polisi dari polda, dia yang nyetir. Lah kita gak mau dong, padahal gak tau deh siapa preman-preman deh, kita gak mau dong Angel sama si Alman itu dibawa di satu mobil, dibawa sama mobil pribadi, kita mau lah biar sama adil sama kayak yang lain lah. Iya pakai mobil patroli. Oke, yang like sabar, yang like sabar. Oke mau gak sih po? Sabar, ada komentar, karena postingan tadi terlalu heboh. Bener, komentar kita baca nih. Silahkan. Yalah berlebihan banget, biar pada percaya sama banyak yang bela segitunya gak malu, ya enggak lah. Enggak lah ngapain, biar kita buka orang *** gimana gitu. Wadaw. Iya lah. Tapi bukannya itu aib keluarga yang harusnya sebenarnya ditutupin, diselesaikan sejak keluargaan baik-baik gitu. Iya, terus kalau dia ngatain keluarga aku kriminal gimana sih? Ya kan awalnya tuh. Awalnya gimana sih awalnya? Awalnya kalau orang yang jeli sama Karus ini tuh mereka biasa pertama berdua rumah tangga kan ribut-ribut. Aku gak peduli mau dia berantem mau gimana juga, cuma pas dia. Asal jadi bawa ke publik gitu kan. Asal jangan ke keluarga gitu loh. Iya. Oh iya kan udah jadi itu? Jangan-jangan menjelek-jelekan keluarga. Kayaknya itu selalu bawa keluarga. Mereka, intinya mereka kan menikah berdua. Maupun perang seperti Irak dan Irak juga gak jadi masalah. Yang penting gak bawa mama, adik, keturunan, semuanya. Tetap semangat namun kita ada postingan juga yang kabarnya. Apa nih pok, postingan apa? Katanya tadi ada naro orang yang buat selidikin dulu sebelum penggerbekan. Oh jadi udah ada intel atau mata-mata. Kenapa intel ya pok? Gak tau kita lihat ya. Gak tau kita lihat ya. Duit dari mana tuh bayar investasi. Sebelum melakukan penggerbekan, Fiki Presetio intai rumah Angel Elga. Pertanyaannya nih, kenapa sampai mengutus seorang pengintai? Emang sebelumnya udah ada gelagat apa yang kalian, maksudnya Mas Fiki lihat dari Mbak Angel? Awalnya kan Kak Angel itu sama Kak Fiki masih suka komunikasi gitu kan. Terus kok tiba-tiba Kak Angel ya menghilang gitu kan ya. Terus tau-tau ya yang Mede masih suaminya gitu kan. Wah ada apa nih gitu kan. Terus ada yang info gitu kan. Terus ada posting-postingan di Instagram itu sebenernya yang kode banget. Saya inget kalau orang yang posting siapa nih? Yang posting Angel sama si Alman itu. Oh itu kode banget gitu. Pas-pas kalau ngelihat snapnya si Angel sih ada nih pokoknya makan, malam minggu, nonton, di pohon bareng. Oke kita ada komennya. Komennya kita lihat ya. Seperti apa? Aduh udah kayak di film-film aja lebay banget pake skala gerebek-gerebek segala. Tapi Mama Emang pas dikabarin pertama kali sama Fiki anak Mama itu gimana? Mah ikut yuk Fiki mau ke rumah Angel mau lihat nih buktiin kalau Fiki bener apa gimana gitu. Kalau Mama sih tadinya gak percaya. Gak mungkin lah istri kamu seperti itu. Dia bilang percaya deh sama aku. Aku nih kalau udah kasih informasi gak akan mereset. Fikinya meyakinkan. Terus Mama sih hanya ingin mengamankan anak-anak Mama aja. Jangan radikal ya. Mama nunggu di depan. Tapi pas Mama Emang nih ngeliat pasti kaget dong ngebuktiin ternyata bener nih. Oh Mbak Angel lagi sama lelaki lain yang bukan anak Mama di dalam kamar tidurnya. Gimana Mama ngeliatnya? Sedih lah Mama nangis. Kasian Fiki juga kan nangis meluk Mama. Ma liat tuh Mama mantu kesayangan Mama kata dia begitu. Mantu kesayangan Mama seperti itu. Ada laki-laki di dalam kata Mama udah biarin Fiki kita ambil hikmahnya dari semua ini. Lek. Kan kita baru ngebahas dari keluarga si cowok. Abis ini kita bahas soal sisi sebelah sananya Lek. Siapa nih? Siapa yang kita panggil? Yang ada di kamar Lek. Emang ada sekarang? Lek. Kan di kamar itu? Eh bukan aku ya? Bukan. Abis ini. Ada nih? Ya. Kita liat ya. Setelah yang? Satu ini. Sekumbak. Sekumbak. Lepang. Lepang. Aduh deg-deg. Emang sih Fiki enaknya Mama nih seberapa cintanya sih sama Mbak Angel. Kayaknya cinta banget. Nah Mama sih melihat dari sisi Fiki kayaknya dia baru deh mencintai wanita. Kayak kayak gini nih. Kayak gini. Cinta banget gitu ya. Waliyah adanya ya. yen lace Nek Lepang. T merging